Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys oke Hai 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 di protes ribuan masa Wilders batalkan kontes kartu Nabi Muhammad waduh waduh Gert Wilders pemimpin oposisi anti-islam di Belanda telah membatalkan kompetisi penggambaran kartu Nabi Muhammad yang memicu protes di Pakistan dilansir di Al Jazeera pada Jum'at 31 Agustus bulan telah Agustus 2018 politisi sayap kanan yang dikenal dengan karena pidato-pidatunya yang membara dan protes terhadap imigrasi dan Islam mengatakan ia tidak ingin orang lain terancam oleh kontes yang dia rencanakan untuk bulan November untuk menghindari dari risiko korban kekerasan Islam saya memutuskan untuk tidak membiarkan kontes kartu berlangsung katanya dalam pernyataan tertulis ia mengklaim telah menerima ancaman pembunuhan kontes yang dicerwalkan itu memicu protes marah di Pakistan dan ancaman pembunuhan pekan ini dari seorang pria berusia 26 tahun dilaporkan seorang Pakistan yang ditangkap selasa di Den Haag sebelumnya pada hari Kamis seorang hakim Belanda memperpanjang dua minggu penahanan pria yang diduga mengancam akan menyerang Wilders Jaksa mengatakan hakim investigasi memerintahkan tersangka yang ditahan saat dia diselidiki adalah tuduhan membuat ancaman membuat persiapan untuk pembunuhan dan hasutan seorang ilmuwan politik di Queen Mary University of London Stitch van Kessel mengatakan kompetisi itu adalah taktik Wilders untuk mendapatkan perhatian media dalam menghadapi perkurangnya pendukungan publik dia tidak benar-benar tertarik pada konten kartun tetapi ini adalah cara baginya untuk menghasilkan perhatian media ia berharap itu akhirnya akan menerjemahkan menjadi suara kata Kessel di sisi lain penggambaran fisik Nabi Muhammad dilarang dalam Islam dan sangat menyinggung kaum muslim di Pakistan ribuan orang marah atas rencana Wilders sekitar 10.000 pendukung partai Terek Al-Labaik Pakistan memulai bawai pada hari Rabu menyerukan kepada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda akibat tingkah laku buruk Wilders yang suka menghina Nabi pemerintah Pakistan telah bersumpah untuk memprotes kontes tersebut di PPB pemerintah Belanda menjauhkan diri dari kompetisi Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders pemimpin partai kebebasan oposisi bukanlah anggota pemerintah Wilders mengumumkan kontes pada bulan Juni dan mengaku telah menerima 200 orang yang jauh ini akan ikut kontes tersebut pemenangnya harus menerima hadiah uang tunai sumber dari jawapos.com Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!